Polores Batanghari akan melakukan persiapan dalam pelaksanaan operasi lilin Jelang Natal dan Tahun Baru. Sedikitnya ada 4 pos yang nantinya disiagakan di 4 titik tertentu, guna mengamankan jalannya Natal dan Tahun Baru. Jelang Natal dan Tahun Baru 2023 jajaran Polores Batanghari dengan mempersiapkan titik pos pengamanan dan pelayanan di Kabupaten Batanghari. Di pos-pos tersebut akan disiagakan petugas dari kepolisian guna mengantisipasi gangguan kamtipnas saat peringatan Natal dan Tahun Baru. Kepala Kepolisian Resort Batanghari AKPP Pampang Purwanto mengatakan, sedikitnya ada 4 pos yang akan didirikan, yakni 3 pos pengamanan di wilayah Muara Tembesi, Pajubang, serta Simpang Pete, Desa Sungai Bulu, serta 1 pos pelayanan di titik Simpang BBC, Muara Pulia. Selain itu, untuk jumlah personil kepolisian yang disiagakan sebanyak 165 orang. Kita akan didirikan pos ada 4, yaitu 1 pos pelayanan ada di BBC, 3 pos pengamanan ada di Tembesi, Pajubang, dan Sempang Pete. Untuk pasukan yang akan kita sprintkan, untuk kegiatan Nataru ini, 165 personil. Kepala Kepolis juga menambahkan, selain berjaga di pos pengamanan dan pelayanan, petugas juga akan tetap melakukan patroli mobile ke titik-titik vital yang dianggap rawat. Selamat Riyadi, Jik TV, Pelaporkan.